siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar 1,4 sendok teh garam sejumput panili bubuk 1 sendok makan gula pasir lalu aduk semua bahan kering tadi sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata, langkah selanjutnya masukkan 150 gram gula merah 700 ml santan kekentalan sedang 1 lembar daun pandan lalu lanjut kita masak di atas kompor sambil terus diaduk sampai pudingnya mendidih selamat menikmati selamat menikmati kalau pudingnya sudah mendidih, matikan kompor lalu lanjut diaduk sampai uap panasnya menghilang baru kemudian bisa kita tuang ke dalam loyang siapkan loyang puding diameter 15 cm yang sudah dioles tipis menggunakan air lalu tuang puding ke dalam loyang saring puding supaya hasil pudingnya nanti benar-benar bersih dan mulus kalau sudah, tunggu hingga pudingnya set dulu baru kemudian bisa kita keluarkan dari loyang kalau pudingnya sudah set, tekan-tekan bagian pinggiran puding menggunakan jari siapkan alas lalu keluarkan puding dari loyang puding santan gula merah jadul siap untuk kita sajikan siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar 1,4 sendok teh garam sejumput panili bubuk 150 gram gula pasir lalu aduk semua bahan kering tadi sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata langkah selanjutnya tuang 800 ml santan kekentalan sedang tambahkan dengan 1 lembar daun pandan dan 1 sendok teh pasta pandan aduk sebentar sampai tercampur rata lalu lanjut kita masak pudingnya di atas kompor menggunakan api sedang sambil terus di aduk sampai pudingnya mendidih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau pudingnya sudah mendidih matikan kompor lalu terus aduk sampai uap panasnya menghilang baru kemudian bisa kita tuang ke dalam loyang siapkan loyang puding diameter 15 cm yang sudah dioles tipis menggunakan air tuang puding ke dalam loyang sambil disaring supaya ampas-ampasnya tidak ikut kalau sudah tunggu hingga pudingnya set dulu baru kemudian bisa kita keluarkan dari loyang kalau pudingnya sudah set tekan-tekan bagian pinggiran puding menggunakan jari siapkan alas lalu keluarkan puding dari loyang puding santan pandan jadul siap untuk kita sajikan selamat menikmati